Intro Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom Pemirsa, Sumatera Selatan memiliki beragam kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya Salah satu kearifan lokal yang masih belekat di kalangan masyarakat yakni tradisi bidar Tradisi bidar memiliki asal-usul yang kaya sehingga mencerminkan perpaduan budaya dan tradisi yang harmonis Pemirsa, seperti apa tradisi bidar ini? Berikut liputannya untuk Anda Sumatera Selatan merupakan provinsi bagian ujung selatan Pulau Sumatera Wilayah yang dilintasi jembatan terpanjang se-Asia Tenggara, pembelah salah satu sungai terpanjang di Indonesia Provinsi yang telah maju pesat berlari bersama deru laju zaman tanpa mencabut akarnya Provinsi yang memiliki gelombang air yang bersahabat, tanah yang kokoh, dan angin yang menari-nari Diberkahi dengan kondisi alam yang beragam, Sumatera Selatan merupakan arena bagi siapapun untuk menjelajah, tempat mencari sumber hidup, lahan bermain, hingga belajar mengenai sejarah Sebagai provinsi yang kaya akan sejarah dan budaya, Sumatera Selatan memiliki beragam kearifan lokal yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakatnya Salah satu kearifan lokal yang masih melekat di kalangan masyarakat yakni tradisi bidar Tradisi bidar menjadi salah satu aspek penting dari budaya Sumatera Selatan Karena mencerminkan warisan budaya nenek moyang yang terus dijaga dan dilestarikan dari generasi ke generasi Halo Wong Fito Galo, apa kabarnya? Kalau lihat dari latar belakang Ivo, pasti udah tahu dong, oh Ivo-nya udah ada di Palembang nih, Sumatera Selatan Ivo bakal ngajakin, kita bakal jalan-jalan lihat perahu bidar tradisional yang dimana Nah ini adalah event tahunan yang diadakan oleh pemerintah kota Palembang untuk seluruh masyarakat kota Palembang Dan katanya bakal rame banget membudak Tapi bukan cuma itu aja nih, Ivo bakal ngajakin pemirsa untuk jalan-jalan kulineran makanan khas Palembang dari olahan ikan Apa sih? Penasaran kan? Makanya ikuti terus keseruan Ivo hari ini Tradisi lomba bidar yang berasal dari Palembang ini tidak muncul begitu saja Namun ada cerita sejarah yang melatar belakanginya Awal perlombaan perahu bidar bermula dari cerita masyarakat Palembang di zaman dulu tentang legenda Putrida yang merindu Ia adalah seorang putri cantik jelita yang diperebutkan oleh dua orang pria Menurut kisah, kedua pria tersebut menceritai Putrida yang merindu Hingga akhirnya mereka menjadikan bidar sebagai perlombaan untuk memenangkan hati sang putri Perlombaan itu pun ditonton seluruh masyarakat di Sungai Musi Kedua pria itu menggunakan tenaga yang kuat untuk mencapai garis finis dalam waktu bersamaan Hingga pada akhirnya dalam perlombaan bidar itu tidak ada yang menang Karena dua pria tersebut ditemukan tak bernyawa di bawah bidar terbalik Karena tidak adanya pemenang dalam lomba tersebut Putrida yang merindu pun memilih untuk bunuh diri Dengan pisau beracun yang ditusukan ke dadanya Namun sebelum Putrida yang merindu bunuh diri Dirinya meminta setelah ia mati agar tubuhnya dibelah dua Untuk dikuburkan bersama dua orang yang mencintainya Dari kisah inilah perlombaan perahu bidar dilakukan secara turun-temurun Sebagai warisan budaya leluhur masyarakat kota Palembang Bidar merupakan singkatan dari kata biduk lancar Yang merupakan sebuah perahu patroli yang digunakan oleh askar Atau tentara kerajaan untuk mengawasi daerah perairan-perairan sungai Musi Pada zaman kerajaan Sriwijaya Bidar sendiri diketahui sudah ada sejak zaman pemerintahan Belanda Ratu Wilhelmina Perahu bidar pada masa kerajaan Sriwijaya ini Mengalami perkembangan seiring dengan berjalannya waktu dan perubahan zaman Yang dulunya digunakan sebagai alat transportasi air untuk melakukan patroli Kini menjadi kegiatan olahraga air yang diperlombakan Dan telah menjadi tradisi bagi masyarakat Sumatera Selatan Dalam tradisi lomba bidar, perahu menjadi peralatan utama untuk memperebut kemenangan Pada umumnya perahu bidar memiliki panjang 30 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 65 cm Secara bentuk memang sama seperti halnya perahu pada umumnya yang melengkung Namun yang membedakan adanya ruas dengan pinggiran atau diding perahu yang memiliki lebar 0,12 meter dan tebal 0,03 meter Pada perahu bidar juga terdapat palangan atau tempat dudukan para pendayung Yang memiliki lebar 0,5 meter dan tinggi 0,10 meter Selain perahu, dayung juga menjadi salah satu aspek penting dalam sebuah tradisi bidar Dayung sendiri memiliki panjang 133 cm, tangkai 83 cm, serta panjang daun 50 cm, dan lebar 25 cm Sementara untuk dayung kemudi memiliki panjang 189 cm, panjang tangkai 129 cm, panjang daun 60 cm, dan lebar 40 cm Namun dalam pembuatan perahu ini tidak berjalan lancar begitu saja Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi pengrajin perahu bidar Salah satunya terbatasnya kayu panjang di kota Palembang yang menjadi bahan utama dalam pembuatan perahu bidar Hari ini Iko sekarang sudah ada di pameran perahu dan bidar tradisional Nusantara Nah disini Iko sudah janjian sama Pak Jaka selaku pengrajin perahu bidar Kayaknya kalau udah liat-liat dimana ya Oh itu tuh Pak Jaka tuh Yuk kita ikutin ya Pak Jaka, Assalamualaikum Halo, Waalaikumsalam 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 Apa kabar Pak Alhamdulillah baik sehat Alhamdulillah ya Nah Pak Jaka hari ini Iko boleh dong tanya-tanya Ini bukan Pak Jaka ini selaku pengrajin dari perahu bidar ya Betul-betul Pak Jaka, kalau ngomongin tentang perahu bidar Setiap tahun di kota Palembang selalu ngadain lomba perahu bidar tradisional Benar-benar Ya kan Nah Pak Jaka boleh dong ceritain gimana sih cara pembuatan perahu bidar terus bahan-bahannya Ini susah sulit gak sih dicari di kota Palembang? Kalau untuk pahan perahu bidar untuk di Palembang ini sulit mbak Karena di Palembang ini gak ada pohon kayu yang panjang Betul Jadi kita cari dulu ke hutan nanti kita gesek kayunya kita angkut ke Palembang Oke Baru kita bikin perahu bidar Oh jadi bahan-bahannya bukan asli dari kota Palembang nih? Bukan dari kabupaten sebelah kayak di Morenim, kayak di Batu Raja kita cari bahannya Oh berarti bukan dari kota Palembang cuma tetap Sumatera Selatan Betul-betul Dalam tradisi lomba bidar, kekompakan dan peran seorang juru mudi, pendayung, dan komponen lainnya Menjadi kunci utama dalam menuju garis finis Satu tim bidar biasanya terdiri dari 57-60 orang Yang terdiri dari penyumping, penyimbur, pendayung, penegak, tukang timbo, dan juru batu Tim yang solid dan perahu yang prima menjadi kunci kemenangan dalam tradisi lomba bidar Untuk melestarikan budaya leluhur, tradisi lomba bidar di kota Palembang biasanya digelar oleh pemerintah setempat Dalam rangka memperingati hari-hari besar Seperti memperingati hari kemerdekaan Indonesia dan hari jadi kota Palembang Di sisi lain, tradisi perlombaan bidar juga sering digelar oleh masyarakat Sumatera Selatan Untuk memberiakan acara pernikahan dan acara serupa lainnya Di tahun ini, pemerintah melalui Dinas Parwisata Kota Palembang Menggelar tradisi lomba bidar selama 3 hari Yang ini pada 29 hingga 31 Agustus 2024 Dan di tahun ini juga, tradisi bidar masuk dalam jajaran top 110 karisma event Nusantara tahun 2024 Dengan prestasi inilah membuat tradisi bidar semakin dilirik banyak orang Boleh silahkan Ya, makasih Mbak ya, jadi pemirsa GPR TV Kita memang betul tadi, tradisi bidar ini sudah lama Betul Dilakukan sejak zaman kesultanan Nah tetapi, kita berharap pelaksanaan event ini makin hari harus makin lebih baik Dulu-dulu skupnya hanya lokalan lah Jadi kita berharap ini bisa menjangkau seluruh masyarakat Indonesia Kita juga berharap dikenal oleh dunia tradisi kita ini Nah itulah tahun ini, Alhamdulillah Bidar ini masuk dari karisma event Nusantara Tak hanya menjadi sebuah tradisi tahunan dan sebagai hiburan masyarakat Namun berlangsungnya tradisi lomba bidar ini Juga mampu meningkatkan pendapatan daerah Betapa tidak, festa rakyat ini mampu menarik perhatian masyarakat Palembang hingga luar Palembang Tak hanya kalangan usia lanjut, namun para generasi muda juga tertarik untuk melestarikan tradisi khas Subatra Selatan Karena memang ini event tahunan dan sudah lama, sudah terjalan Tapi kita belum pernah nih kesempatan nonton Dan kebetulan hari ini ada lagi Dan kita penasaran dan ternyata surprise ini rame dan seru banget acaranya Karena kan memang Tujuan Gaming sini tuh sebenarnya pengen lihat bidarnya aja sih Karena kan memang ini untuk pertama kalinya nih lihat bidar Dan memang seantusiasi itu ternyata masyarakat kota Palembang keren banget sih Tradisi bidar tidak hanya sekedar balapan perahu semata saja Tetapi juga memiliki makna filosofis yang mendalam Bentuk perahu yang memanjang dan ramping melambangkan kegigihan dan keuletan masyarakat Palembang Sementara dayung yang digerakkan secara kompat melambangkan persatuan dan kerjasama Nah pemirsa, setelah Ipo udah keliling-keliling lihat perahu bidar Ini waktunya makan siang karena udah mau jam 12 siang Dan di Palembang panas banget Tapi dengan sudah sampai kota Palembang gak lengkap rasanya Kalau gak makan khas, makanan khas Palembang Itu olahan ikan Nah disini tempatnya nih, ini rekomend banget pempek mamamusi Tuh kalau teman-teman Ipo bilangnya ke Palembang itu harus ke pempek mamamusi Ayo kita cobain aja Ada celimpungan, ada laksan, pempek Kita akan coba Palembang memang menyimpan sejuta pesona Tak hanya kaya akan keindahan alam dan budaya Kulinernya pun tak terbantahkan Berkunjung ke kota ini tentu tak lengkap jika tak mencicipi kuliner khas Palembang Yang tak bisa dipisahkan dari ikan Ikan menjadi komoditas utama di Palembang karena daerahnya yang dilewati sungai Musi Di sisi lain, karena melimpahnya sumber daya alam di selatan pulau Sumatera ini Maka tak heran jika masyarakat Palembang pun banyak yang mengolah ikan menjadi berbagai menu makanan Kalau udah ngomongin kuliner Palembang, udah pasti gak boleh ketinggalan untuk cobain laksan dan celimpungan Salah satu warung di Palembang yang menjual kedua menu ini adalah warung pempek Mama Musi yang berada di jalan R.E. Marta Dinata, Palembang Mau pesen yang kalau lihat di Google itu ada yang rekomen olahan ikan, celimpungan? Iya ada, ready kita ada celimpungan sama laksan Nah laksan boleh boleh Tapi pesen-pesennya juga mau dong Boleh mau pempek apa mbak? Atau mau request campur biar bisa nyicip semua Mau sama ini ya juga lenggang? Sama lenggang, sama... Lenggang kan ciri khasnya dipanggang Cukohnya ada cukohnya? Cukoh ada Lengkungan satu Pokoknya keluarin semua deh mbak, saya lapar banget Oke siap, mbak Arti pempek campur juga ya Oke siap Oke ada lagi? Kayaknya udah dulu deh, nanti susah Nah pemirsa, ternyata laksan ini tidak hanya menjadi makanan khas Palembang saja Tetapi juga menyimpan sejuta sejarah di dalamnya loh pemirsa Banyak orang menyebut bahwa laksan merupakan makanan yang berasal dari orang Tionghoa Yang bermukim di kota Palembang di waktu silam Dan konon kata laksan berasal dari bahasa Hokkien Lakson, yang berarti anak laki-laki beruntung Nah pemirsa, istilah ini diperkuat dengan bentuk irisan laksan yang berbentuk seperti koin Melambangkan kemakmuran dan keberuntungan pada tradisi Tionghoa Selain laksan yang mempunyai cerita di dalamnya Celimpungan juga ada cerita uniknya loh pemirsa Dari segi nama, banyak masyarakat Palembang mengatakan Bahwa kata celimpungan berasal dari cara pembuatannya Dimana olahan ikan dan sagu yang dibentuk seukuran bola pimpong ini Dicemplungkan ke dalam air mendidih yang mengeluarkan suara pelung Jadi makanan ini akhirnya diberi nama celimpungan Secara makna orang Palembang mengartikan celimpungan sebagai simbol kemeriahan Atau semangat yang menjadi lambang kegembiraan untuk melakukan aktivitas Aduh udah gak sabar ya Allah Perut lapar banget Kita cobain laksannya Lembut banget ya Enak banget Selapan kedua Selapan kedua untuk pemirsa Selapan kedua untuk pemirsa A, 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 um Laksan The best Sembilan persepuluh laksannya Sembilan persepuluh Kita cobain celimpungan Celimungannya Di atasnya tuh pake, oh dia tuh kayak lebih keriwil, keriwil gitu nih dia kayak pempek tapi ya karena memang olahan ikan ya tapi dia pakai kuah santan itu namanya celimpungan kita coba nih celimpungan nih celimpungan suapan pertama untuk pemirsa hmm kelezatan serta keunikan laksan dan celimpungan tidak hanya meraih popularitas di Palembang saja tetapi juga di berbagai daerah di Indonesia bahkan hingga mancanegara kedua makanan ini telah mendunia dan menjadi daya tarik utama bagi para wisatawan yang ingin mencicipi kekayaan kuliner Indonesia sebagai warisan kuliner Palembang yang tak terlupakan laksan dan celimpungan tidak hanya berperan sebagai penyedia kelezatan tetapi juga menjadi bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Palembang kehadirannya dalam berbagai acara adat dan perayaan menciptakan ikatan emosional antara laksan dan celimpungan dengan masyarakat Palembang pemirsa di episode kali ini jalan-jalan di kota Palembang memiliki banyak sekali cerita dan membuat bukti nyata kalau kita tahu Palembang memiliki warisan budaya kuliner yang sangat aman beragam tentunya kalau ada waktu harus banget ke Palembang merasakan bagaimana kehidupan masyarakat di sini yang menyatu dengan warisan budaya dan juga warisan kulinernya yang begitu unik terima kasih sudah menyaksikan saya Evo Imanda Assalamualaikum terima kasih lainnya dalam kanal Kominfo Newsroom atau melalui sosial media GPR TV saya Mona Azharinisa kewakili kerabat kerjaan bertugas mengucapkan terima kasih atas partisipasi Anda selamat malam dan sampai jumpa